Oke guys, kembali lagi dengan konten sebelah si karir pemain Dan dalam video ini kita akan langsung coba mainin karirnya Rafael Struik di karirboard FC24 Ya ini gue pake mod Liga Indonesia jadi makanya ada Rafael Struik Karena kita tau juga Rafael Struik timnya gak ada di FC24 Karena Ado Den Haag, itu kalo misalkan gak tau, Ado Den Haag main di kasta kedua Liga Belanda Tapi Liga Belanda Divisi kedua tuh gak ada di FC24 Atau kasta kedua itu gak ada di FC24 Tapi kalo di game sepak bola lain kayak FM, Football Manager itu ada kalo salah Tapi jadi dia, kita bakal coba mainin Rafael Struik yang statusnya jadi free agent lah Overall dia 58, umur 19 tahun, dia posisinya main di left wing, right wing striker Tapi gue yakin kayaknya dia bisa diubah jadi striker sih, nanti kita coba aja Kayaknya gue harus nunggu AI ini buat bisa nge-sign Rafael Struik Jadi biar status dia nge-free agent, gue gak tau dia bakal pindah kemana gitu Ya semoga sih musim pertama langsung dapet klub Ya bisa di Liga Indonesia, ya bisa aja gitu Tapi ya, objektif utama kita dalam kontensibilasi karir Rafael Struik Akan kita coba jadikan dia pemain terbaik di dunia Pokoknya menangin Balon Dior mungkin Terus menangin piala-piala yang bisa kita menangin dari kompetisi yang kita lewatin mungkin Dan ya mungkin itu dia Gue gak tau kalau buat urusan tim nasi Indonesia seperti apa bersama Rafael Struik Ya gimana nanti buat AFC bisa juara atau lolos ke piala dunia itu gimana nanti buat ke depan Tapi anyways, gue bakal langsung skip ke depan untuk liat klubnya Rafael Struik dapetnya kemana nih Yang statusnya free agent ini Semoga ke klub yang liganya bagus nih Oke guys, jadi gue udah nge-skip ke depan Dan disini Rafael Struik udah gabung sama klub barunya nih Lion City Sailors Kayaknya gue harus pindah ke Liga Singapura sekarang Jadi langsung gabung Lion City Sailors Dan gue bakal liat Rafael Struik seperti apa nih di Liga Singapura sini Kayak sih bisa gue bilang Rafael Struik disini bisa gue ubah striker Cuman gue liat Lion City Sailors ternyata timnya udah numpuk sama striker bagus-bagus kayak Tanaka Bahkan ada Legend Ajax, Rikario, Zivkovic lah Mungkin... Oh iya ada Lestian juga ini Legend PSV Gue lupa sempet gue bikin kan yang... Apa tuh? Konten eksperimen pake pairship tuh Oke, jadi Rafael Struik disini gue ubah ke wing kanan dulu deh Nanti mungkin gue bakal coba ubah jadi striker Oh nggak, di striker mungkin dia agak lama kayaknya Karena disitu heading akurasinya sama reactionnya kurang Tapi nggak apa-apa, gue ubah right wing dulu aja Karena titik lemahnya di right wing sih Dan apalagi ini Hafiz Nur bakal drop overall gitu kan Dan Rafael Struik kayaknya bakal menjadi pemain starting di Lion City Sailors Jadi makanya langsung gue skip aja ke depan Untuk liat progresnya Rafael Struik Winger Buda Indonesia ini di Liga Singapura bersama Lion City Sailors Gue lupa apakah dia main di IFC Impin Sik atau nggak ya Buat Lion City Sailors Oke guys, jadi dia hasil dari simulasi musim pertamanya Rafael Struik Bersama Lion City Sailors Disini dia main 35 pertandingan Nyetak 17 goal total deh Dan bikin 4 assist Di Singapura Premier League Atau di Liga Singapura Dia nyetak 11 goal Apakah dia top scorer utama? Kalau Tanaka disini cuma nyetak 10 goal Oke Disini cuma 10 goal buat Diego Lopez Dan last game cuma 12 goal Ya kayaknya dia bukan top scorer Oke, tapi plus 7 overall buat Rafael Struik Dari 58 sekarang udah 65 Cuman kayaknya ini menjadi batu loncatannya sih Liga Singapura Karena buat pusat depan Dia bakal pindah klub lagi kayaknya Oke, tapi at least Lion City Sailors Disini berhasil buat juara Liga Wuh, dominasi banget Tapi emang wajar sih Lion City Sailors Tim paling OP di Singapura Premier League Emang pemain udah bagus-bagus Singapura Cup juga juara kita Jadi 2 piala buat sementara Disimulasi karirnya Rafael Struik disini Kemudian AFC Wait a minute Oke Ini agak lucu sih Gue baru sadar Karena kan ini grupnya ada banyak kan Buat AFC Dan kita gagal lolos Karena mungkin Ya Kayaknya juara Jadi kayaknya juara 2 terbaik kan Yang kehitung masuk World of 16-nya Dan Lion City Sailors gak masuk Jadi Ya Ada Sebab juga Kenapa Rafael Struik bakal Pindah klub Anyways Jadi ini buat musim pertama ya Not bad sih Perkembangan overall Udah plus 7 juga Nyetak banyak goal Dan Kayaknya bakal langsung kita Coba liat aja nih Klub barunya Rafael Struik Di season kedua Apa nih Oke ini dia Klub barunya Rafael Struik Dia bergabung dengan klub Liga Korea Yaitu Ulisan Hyundai Disini seperti ini Akan menjadi winger utama sih Buat ulisan Hyundai ini Yang dibeli dari Lion City Sailors Sebesar 2 juta euro Murah banget Jadi welcome to the club Buat Rafael Struik disini Dia akan menjadi left wing Caranya gak dia Balik lagi ke posisi semuanya Left wing Dan ini buat timnya Ulisan Hyundai Kalau gak salah Mereka musim sebelumnya Juara Liga Korea Jadi ini tim yang cukup kuat juga sih Rafael Struik Auto jadi left wing Utama disini Karena gak ada pemain lain Yang main di posisi Left beat Atau left wing Jadi makanya Auto jadi starting Dan kalau gak salah Tadi ulisan Hyundai Karena mereka juara disini Mereka bakal main di Raw 16 AFC Champions League Ketemu sama Junbook Hyundai Emang boleh ya Ketemu langsung Seperti tim Liga Korea lainnya Di babak 6 besar Tapi well Kita bakal langsung lanjut Sampai akhir musim Untuk liat progresnya Rafael Struik Bersama ulisan Hyundai Oke guys Tadi kayaknya gue keskip deh Jadi disini Ulisan Hyundai berhasil Buat menjuarai AFC Champions League Tuh liat Trophy this season Buat ulisan Hyundai disini Satu Yang artinya berarti AFC Champions League Kita juara Dan ini piala pertama Rafael Struik Bersama ulisan Hyundai Jadi not bad ya Udah 3 piala sejauh ini Maaf Jadi gue keskip Gue gak tau tadi Final launch Siapa kalau gak salah Lawan Al Nasser Atau Al Itihat Tapi GG sih Buat bisa juara AFC Oke guys Jadi dia Akhir musim kedua Simulasi karir Rafael Struik Dan di ulisan Hyundai disini Musim yang cukup Luar biasa sih Dia main 42 pertandingan Nyatak 21 gol Dan Bikin 8 asis Ini Ya top scorer lainnya Posisi striker Jadi wajarkan juga Tapi bentar Gue bakal cek Gak Dia gak jadi Pemenang Golden Boot Di K League 1 deh Tapi gue bakal cek ya Buat top scorer dan top asis Siapa aja nih Oke Tapi di AFC Champions League Dia Nyetak 3 gol Dari 5 pertandingan Jadi kayak AFC Champions League Pertandingan group stage Belum beres sih Ya itu masih ada Sadio Mane di Al Nasser Oke Di K1 League Di K1 League Oke Dia nyetak 18 gol Dari 37 pertandingan sih Oke Itu striker keduanya Si Adam Itu super sabat sih 17 pertandingan Dan nyetak 18 gol Itu gila banget Top Top asisnya Adalah Ridonkyung Bukan Struik juga ya Sayang sekali Oke Jadi ya AFC ini belum beres Tapi ya di musim sebelumnya Usain Hyundai Juara AFC Champions League Yang artinya itu Piala ketiga Dan ini Piala ke Keempat buat Rafael Strix Jadi ya ada Championship Group Buat di Liga 1 Korea Dan ada Bottom Group Buat yang degradasi gitu Tapi sayangnya disini Gak ada Liga Kedua Ya harusnya ada Liga Kedua Korea Di FC24 Tapi kalau usah di FC Mobile Ada deh Ya Seinget gue ada Tapi 93 poinnya Dominasi banget Buat busan Hyundai Emang timur udah OP sih Jadi 4 piala Sejujurnya buat Rafael Strix Tapi Buat busung depan Kayaknya dia bakal pindah Kita gak tau Bakal pindah langsung ke Eropa Atau mungkin ke Klub Asia Lainnya Tapi Ya udah bagus ya Buat Rafael Strix Dah plus 7 overall Dari 66 kayaknya Overallnya Jadi kayak buat musim depan Dia bisa buat Nginjek overall 80 kayaknya Atau mungkin Masih stay di 70an Kita liat aja Tapi kita bakal langsung Review sih ya Klub barunya Rafael Strix Di season ketiga Dan ini dia Klub barunya Rafael Strix Di season ketiga Rebuild Sorry One Rebuild Simulasi karir Rafael Strix Ini dia Dia bergabung ke MLS Atau ke LAFC Di sini Dari ulusan Hyundai Sebesar 11,5 juta Jadi welcome to the club Buat Rafael Strix Yang akan kita coba Jadikin di striker Kayaknya Di LAFC Kita cobain Oke jadi dia Timnya LAFC Dengan adalah Rafael Strix Yang udah gue ubah Posisi jadi striker Berarti dia Menjadi striker utama Si auto Karena gak ada striker lain Jadi makanya Langsung kita Advances Sampai ke akhir Musim Ketiga ini Dan gue bakal liat Progresi Rafael Strix Bersama LAFC Atau di MLS Seperti apa gitu Apalagi Ini baru gue ubah Jadi striker gitu Oh iya Gue hampir lupa Kasih liat Bounder Winners Dan bahkan Gue lupa Buat kasih liat Statistik IFC Asian Cup 2023 Tapi anyways Yang player of the year Di sini menang adalah Yusofa Mokoko Bounder Yang menang adalah Jalan Mbappé Oke Tumben Biasanya Musim Keempat kelima Baru menang deh Yang biasanya Dikuasain sama Erling Hanna Tunggah Vini Junior PGG buat Mbappé disini Dan gue gak tau ya Rafael Strix Sebelum-sebelumnya Menangin yang player of the year Tunggah Kayaknya enggak sih Kayaknya enggak Kayaknya menang Golden Boy sama sekali Oke Jadi dia Akhir musim ketiga kita Dan Rafael Strix Resmi untuk memenangkan Golden Boot Pertamanya deh Di Los Angeles FC ini Dia masuk ke Timur Uturamen Jelas Dan ini Bau-baunya Emang LAFC Kayaknya juara sih Oh iya Dia menjadi top scorer utama Di klub ini Udah plus 8 Offra loh Gila emang Tapi Dari 40 pertandingan Nyetak 37 goal Dan bikin 10 assist Sayanya dia bukan top assist ya Sayanya bukan Tapi at least Dia berhasil Buat memenangkan Golden Boot pertama Kita bakal liat nih Piala yang dimenangkan Sama Rafael Strix Dan LAFC Apa aja Oke MLS Cup Ternyata kita juara disini Kita masuk itu ke Western Conference Dan Uh kalah sekali doang cuy Hampir unbeaten Ini gila banget LAFC emang Squadnya udah kuat banget Tapi US Open Cup Kita disini gagal juara Kita kalah dimana nih Round of 16 Kita masih lolos 4-0 Menawan Minnesota Aduh Dia ayam-ayam Squadnya Messi Anjir Ya Kalah di quarter final 2-1 score Dan Cuman menangin Satu piala doang Kita di Negara Amerika ini Oke itu dia Jadi Ini sepertinya Batu loncatan lagi Buat Rafael Strix Karena Well Overall 8-2 Menjadi pemain terbaik Di MLS Dan pasti Tim-tim dari Eropa Pada minat gitu Buat detengin Rafael Strix kan Apalagi Ya Dia menjadi talenta Muda yang Cukup bagus Buat Indonesia Gue gak tau ya Indonesia di IFC Asian Cup Apa kabar gitu Tapi gue bakal langsung Advance musim berikut ya Karena Ini sepertinya Rafael Strix akan pindah Ke klub Eropa Tapi kita gak tau kemana nih Klub Eropanya Oke Jadi dia Klub barunya Rafael Strix Dia kembali lagi Ke Liga Belanda Bergabung dengan Ajax Amsterdam Jadi dia Perjalanan pertama Rafael Strix Di Eropa Untuk disimulasi Karir pemain ini Di sini Rafael Strix Pindah dari LAFC Sebesar 54 juta Kalau gak salah Dan itu juga Sepaket bareng Federico Redondo KDM LAFC Pokoknya harganya 40 juta juga Sama Tapi ini dia Rafael Strix Dikasih nomor 9 Di Ajax Jadi welcome to the club Yang bakal jadi Striker utama mereka Gue juga gak tau Kenapa mereka Dapat duit sebanyak itu Kayaknya ngejualin Pemain-pemain penting mereka Jadi Sekali lagi welcome Buat Rafael Strix Yang dibeli dari LAFC 54,4 juta Dan ini dia Squad di Ajax Amsterdam Dengan kedatangannya Rafael Strix Dan Redondo Dari LAFC Rafael Strix Untuk jadi Striker utama mereka Oh mereka punya Unus Bell Honda Oke Di Bangku Challenge itu Oke ini Squadnya masih Lumayan solid sih Kalau buat Ajax Amsterdam Ya gue gak tau Apa kabar Di RTVC Atau di UCL Mereka main Atau di Europa League Kita liatnya nanti Tapi Rafael Strix Akan menjadi Pemain penting nih Di Ajax Amsterdam Pada Ini kalau gak tau Masih season ketiga kan Kehitungnya Atau mungkin Season keempat Cuman anyways Gue bakal asal lanjut Ayo ke depan Oh oke Ini buat musim pertamanya Rafael Strix di Ajax Dia menjadi top scorer loh Ya mungkin Efeknya ada striker lain yang Bagus Atau mungkin penyerang lain yang bagus Dia main 16 kali Ya baru gabung Ini baru setengah musim malah Buat dia Terus udah nyetak 21 goal Dan udah bikin 2 assist Plus 3 overall juga Sekarang overall 8-6 Wow Gue pengen ngecek Dia jadi top scorer Gitu ya Di area divisi Oh oke Dia top scorer Ketiga Noal yang disini Gila sih Nyetak 36 goal Dan dari Santi Wigi Manage Cuman 24 goal Itu gila sih Oke disini Ajax juara Area divisi Nice Yang artinya ini Piala pertamanya Rafael Strix Di klub barunya Enview backer Sayangnya Ajax Gak lolos jauh Ya mereka cuman ada di Ini kalau saya 16 besar Yang ketemu sama 20 Dan disini Super Cup juara PSG Oke City juara UCL disini Lewat adu penalti Lawan Bayer Milan yang juara Europa League Oke Oh Spur yang juara Conference League Oke Yang Oh iya World Cup Gue pengen liat dulu Tim Asia Siapa aja nih Jadi Jepang Kalau gak salah Yang juara Korea Selatan deh Kemudian disini Jepang Ada Iran juga Terus Kemudian ada Korea Selatan Dan satu lagi Adalah Saudi Arabia Dan kalau gak salah Gue inget Rafael Strix Itu dia di AFC 2023 Cuman main 2 kali doang Gak nyetak gol Gak bikin assist Tapi anyways Gue bakal langsung Lanjutnya ke season berikutnya Buat Rafael Strix Yang Mungkin di Ajax Sudah bagus sih Dan udah nentuin Kualitasnya juga Dan apalagi jadi Pemain penting Buat mereka Jadi makanya langsung Kita mulai sih ya Musim keempat nih Karena kan ini musim Ketiga setengah Jadi dia Nominasi Boundior Di season keempat Isi pemain City semua Karena kita tau City wasim sebelumnya Juara UCL Ada Victor Boniface Ada Phil Foden Dan ada Erling Haaland Yang menang kayak Haaland Seyakin gue Yang berfirnya Dari City juga Ini gue gak tau siapa Rooney Barji Oke Dan kemudian Disini ada Erling Haaland Yang menang Ya jelas sekali Buat pemenang Boundiornya Oke Gue langsung advances Sampai ke akhir musim Keempat ini Wih Gila Rafael Strix Liat Udah plus 5 overall Overall sekarang Udah 91 Umur masih 24 tahun Di RTVC Dia nyetak 35 gol Dari 34 pertandingan Top skor di Ajax juga Dari 50 pertandingan Dimain 47 kali ngegoalin Cuman bikin 5 asis doang Ya wajar Mungkin karena Efek posisi jadi striker sekarang Ya kayak Strix Salah satu pemain Yang ngecarry Ajax Berasama Carlos Forbes Atau mungkin Berwin kayaknya Oke kita Kembali Buat mendominasi Area divisi nih Ya karena Di musim sebelumnya Ajax kayak Kesusahan banget Ya ini Faktor rafal Strix Dan Ajax Menjurutkan VU Baker Pada akhirnya Kembali lagi Ke jalur yang benar Milan yang juara Super Cup What the hell Ini Ajax Sampai masuk final UCL Dan bisa menang Lampar K Skor 4-2 Agak familiar juga Skornya Tapi Well Dengan adi rafal Strix Kayaknya ngebantu Ajax banget disini Kita liat dulu Di grup stage Ketemu Madrid Oke kita juara grup Disini kita ketemu Sama Lisbon Disini quarter final Kita ketemu Sama Milan Oke kita Lelosan hoki Dan bahkan Di semifinal Kita ketemu Sama Madrid Hoki Skor agri Kita bisa sampai 5-3 Nice Ini berarti Triple winner Sebut Ajax Roma yang juara Europa League Konferensi juara La Nice Dan itu dia Jadi 3 piala Eh sorry 4 piala Buat Rafa Strix Di Ajax Amsterdam ini Dan ini seperti Akan menjadi musim Terakhir Rafa Strix Karena Ya ini udah Zona nyaman Buat dia gitu Jadi dia harus Keluar dari Sebuah kolam ini Yang dipenuhi dengan Ikan-ikan Di liga petani Ya gue penasaran Bentar Sama squad Ajax Ya mungkin Ini squad yang udah Lumayan kuat sih Bahkan keeper Gue nemu Itu free agent aja Bagus sih Itu regional Low risk sih Gue yakin Oh hampir lupa gue Dia menangin Top scorer gak sih Atau menangin Golden Boots Gue cek dulu Oh ya jelas sih 35 gol dia cetak Di RTVC Dari 34 pertandingan Jelas Dia pemenangnya Awat di UCL Dia Oh enggak Carlos Forbes menangnya Oke Jadi dia udah meraih 2 kali Golden Boots Nice Oke lanjut kita ke musim berikutnya Jadi dia season kelima Langsung kita mulai Dan disini Buat Rafa Strix Dia resmi bergabung Ke Premier League Dan bergabung dengan Arsenal Ini menarik ya Arsenal Isi squadnya numpuk banget Sama pemain penyerang Tapi anyways Disini Rafa Strix Akan menjadi Striker utama Buat mereka Jadi welcome to the club Dan disini Rafa Strix dibeli dari Ajax Amsterdam Sebesar 180 juta Masih bukan Rekor transfer di dunia Loh Rekor transfer di dunia Masih harganya Neymar Rekor transfer masih 270 juta Dan Rafa Strix Masih tergolong murah sih Buat lebih arsenal Ini dia 180 juta euro Jadi welcome to the club Tau Jadi disini Rafa Strix Gue gak tau kenapa Masih dipanggil timnas ya Apakah ada kualifikasi Enggak sih Harusnya Kayak pertanian persahabatan Tapi disini dia Overall udah 91 Jadi striker utamanya Arsenal Ini squadnya Arsenal Liat tuh Ada Rodrigo Jadi numpuk banget Menyerang sih Masih Aries Nielsen Martinelli masih ada Bukayo Saka Bahkan masih ada Kai Havertz juga Dipejadikan CAM Berang sama Odegaard Ini kayaknya gue harus Coba ubah Formasi kayak Dan bahkan Kalau gak usah Di cadangan ya Mereka ada Mana tadi deh Nih Ada Vlahovic sama Darwin Nunes Buset Numpuk banget strikernya Kayaknya gue harus Jual Vlahovic Biar gak ada saingan Dan Nunes Kayak bakal gue coba Duetin sama Struik Di depan Oke itu dia Kita langsung lanjutnya Sampai akhir musim kelima Oh mungkin sekalian lihat Pemenang Boundior Buat Struik Masuk nominasi Oke ternyata Kita kena scam Karena di musim kelima ini Nominasi Boundior Tahun 2027 Ada Erling Haaland Kylian Mbappe Vini Dan Cody Gakpo Ini agak random sih Ya jadi Buat Rafa Struik Belum masuk Karena Statistik dia Di musim sebelumnya Ke riset gitu Jadi makanya Kalau pemain yang baru Gabung club baru Kadang suka gak masuk Ke nominasi Boundior Meskipun dia overallnya tinggi Ya jadi Dia harus bertahan lama Di arsenal sih Buat bisa dapetin Boundior Gue bakal langsung Lihat aja Pemenang Boundior Dan yang player of the year Siapa nih? Yang player of the year Gue gak tau ini Regen siapa? Gabriel Santos Regen Neymar kayaknya Terus disini ada Boundior winners Vinicius Junior Yang juaranya Wow oke Kita bakal selanjutnya Sampai akhir musim kelima ini Semoga season berikutnya Atau mungkin buat Rafa Struik Di musim ini Dia menampilkan kualitasnya Dan bisa menangkan Boundior pertamanya Yuk kita buktikan Oke boys Ini dia akhir musim kelima Dan Rafa Struik disini Overall udah 93 nih Umur 25 tahun Dia disini Menjadi top scorer utama Arsenal 54 gol Dia cetak dari 63 pertandingan Dia top asis keberapa deh? Dia 12 asis yang bikinnya Top asis kelima Duetin sama Darwin Di Indonesia Ternyata Malah lebih gacor Rafa Struik loh Oke Gue bakal lihat Dia menang golden boot Atau enggak ya Kadang ya kita tahu AI malah lebih OP gitu Kalau bisanya Persaingan top scorer Oh iya sebelumnya Flahovie kan ini Gue jual ke WSM nih Dan ternyata malah jadi Saingan top scorer Buat Rafa Struik juga Di Premier League Dia resmi buat Memenangkan golden boot lagi Yang artinya ini Piala golden boot ketiga Buat dia Ya udah lebih banyak golden boot Ketimbang Boundior Boundior belum menang sama sekali Yang pertama disini Wuh hampir Invincibles Kedua kali ya buat Arsenal Tapi kita kalah Gue gak tau sama siapa disitu Ya kalah sekali doang Dan memperoleh 101 poin Wow Arsenal disini juara Community Shield Arsenal juara FA Cup Arsenal juara Karabau Cup Oke Berarti ada kemungkinan besar Buat memenangkan 5 piala loh Oh Roma yang juara Super Cup Ajax kalah di Super Cup sini Oke Oh my god Ajax back to back Buat masuk ke final UCL Tapi Arsenal disini Memenangkan UCL pertama Buat mereka loh 5 piala Sejauh ini buat Rafa Struik di Arsenal Kalo ditotalin berarti Berapa piala tuh Gue udah lupa Udah Lost count gue Euro paling juara PSG Oke Juventus ini juara Conference League loh Ya ini lebih random juga sih Dan kalo salah Ada Euro sama AFC kan AFC sama Euro dibarengin Indonesia Dia main segrup sama Jepang Jordania Kuwait Oke Gue gak tau Kalo bisa Rafa Struik Dengan overall 90 Bisa nge-carry Indonesia Buat bisa Masuk ke World Cup gitu kan Ya minimal semi-final gitu Kita bakal buktikan Jauh ini berarti Rafa Struik udah memenangkan 14 piala Jadi Well Itu Perolahan luar biasa sih Selama 5 musim ini Tinggal fokus utama kita Buat ngejar AFC Asian Cup mungkin Dan juga buat memenangkan Ballon d'Or Kita bakal coba aja nih Holy shit Oke Indonesia berhasil buat Menjuarai AFC 2027 disini Final lawan Qatar Yang semi-final Jordania cuy Ya ini Klub Asia nya Agak sedikit Obscure sih Yang maksudnya Kurang Begitu terkena Yang belum Pernah masuk World Cup Kayaknya Kecuali Qatar Jadi tuan rumah mungkin Jadi Indonesia UAE Jordania Sama Qatar Akan main di Vivo World Cup 2030 nanti sih Oke Top scorer nya Bukan Rafa Struik coy Dia main 7 kali Nyetak 3 gol Tapi Ginan Wahyu Yang nyetak 4 gol dari 5 pertandingan Top scorer malah Si Afifnya Katar tuh Oke Dan berarti Ini Indonesia penuh Sama striker Oke Dia bikin 3 asis juga Jadi Penampilan cukup Menakjubkan sih Buat Rafa Struik Di IFC Asian Cup 2027 Anyways Apakah dia memenangkan Boundior di season Kenam ini Kita buktikan Oke Isinya ini Pemain Arsenal semua Nominasi Boundior nya Martinelli Nunes Saka Dan ada Rafa Struik Overall paling tinggi Rafa Struik Udah nyampe 94 Jadi makanya Kita bakal cek aja Bahkan dia menangin UCL Ya tribal winners gitu kan Dan menangin IFC Asian Cup Jadi ada Unggulan deh Buat bisa menangkan Ballon d'Or Nah ini dia nih Pengumuman Ballon d'Or Ada Rivaldo Dan Andriy Shevchenko Oke Bajunya bagus Buat Rafa Struik Jadi artinya Dia memenangkan Ballon d'Or 2028 Bener sih Faktor Faktor IFC Asian Cup Indonesia juara Jadi dia bisa menangkan Ballon d'Or pertama Pada akhirnya Disimulasi Karirnya Rafa Struik Disini Dan ini mengambil Waktu 6 musim Maksudnya juga Rata-rata 6 musim semua sih Buat bisa Menangin Ballon d'Or Buat Bikin pemain Penyerang Aminnya Yamal Juga sama kayaknya Yang waktu itu Dia mengambil Waktu 6 musim Jadi GG buat dia Dan ini Piala Ballon d'Or Yang resmi Dimenangkan oleh Rafa Struik Yang player of the year Adalah Gue gak tau Ini siapa Tapi GG Anda memenang Carlos Campos Disini Rijana Sencio Atau Yarzaba Dan ya dia Buat Ballon d'Or Pertamanya Rafa Struik Anyways Kita bakal asal lanjutnya Ke akhir musim Ke-6 ini Dan bakal lihat Statistik Dan piyal-piala yang Dimenangin sama Rafa Struik Bersama Arsenal Apa aja nih Oke ini ya boys Akhir musim Ke-6 kita Atau musim ke-2 ya Rafa Struik Bersama Arsenal Dia main 63 pertandingan Dari 57 match Dan bikin 11 assist Top assist ini Masti Masih buka Yosaka Betul Dan Rafa Struik Di peringkat Ke-4 sih Barang sama Emil Sumitro disini Nice ya Kayaknya dia tetap jadi Top scorer Premier League Gue bakal lihat sih Karena 33 gue Dicetak di Premier League Oh oke Jadi disini Dia top scorer Barang Darwin Nunes sih Jadi Buat Oke let's go Jadi Rafa Struik udah meraih 4 kali sepatu emas Atau golden boot Disini juga ada Darwin Nunes Jadi saingannya lumayan ketat sih Buat Di dalam klub kita Ada Bukai Yosaka Soal Darwin Nunes Untuk Apa ya Bersaing buat Memenangkan golden boot Tapi GG Buat Rafa Struik Kita bakal cek dulu Buat top scorer UCL Dia jadi gak sih Ini Karabau Cup UCL Oke Dia resmi juga Buat jadi top scorer UCL Sama kayak di musim sebelumnya Arsenal back to back Buat menjuarai Premier League Dan ini hampir Invincibles lagi nih Cuman kalah sekali doang Itu nyebelin sih Emang kayak Susah ya Buat DC match Sampai ke akhir musim Itu tanpa kalah sama sekali Kayak impossible Oke FA Cup kita Sorry bukan FA Cup FA Committee Shield kita juara Disini lawan Manchester City Ini ada kemungkinan Kita bisa menangkan 6 piala sekaligus sih Arsenal juara FA Cup Dan Karabau Cup Kita menang lawan Spurs Di derby North London Pada finalnya Menarik banget Super Cup juga kita juara Ada bau-bau UCL Bisa juara juga sih What? Kok finalnya ketemu sama Salzburg deh Gue liat dulu Oke Semifinalnya ini lawannya Tim ginian semua sih Jadi Ya wajar juga Kenapa Salzburg bisa masuk ke final Tapi agak penasaran Sama skuadnya Salzburg Apa kabar ya? Sampai bisa masuk ke final gitu Yang mungkin kalau Ajax kan Gara-gara Sempat kita pake kan Ajax tuh Dan Ajax emang Kayak pemain pada Nandang semua Demik potensialnya Tapi ini dia Piala ke-6 Arsenal di musim ke-6 Dan Artinya Piala Total udah berapa? 21 piala ya? Ya Soalnya kan Di awal musim kita juara IFJ Cup Buat Rafael Strik City yang juara Europa League Oke mereka turun banget Sampai ke Europa League Oh Oke MU disini juara Conference League Tadi gue liat MU tuh Dia gak main Dia gak qualify Ke kompetisi Eropa Tapi berkat menang Conference League Dia musim depan Bakal main di Europa League Oke emang Laki bastards Oke Kita bakal langsung lanjut ya Ke season ketiganya Rafael Strik Di Arsenal ini Dan kayak akan menjadi Musim terakhir ya Karena gue pengen coba sih Kalau musim berikutnya Tetep menang balon di Or Terus nanti Pas di musim berikutnya Kita pindah klub Dia masih tetep bisa Nominasi atau Masuk balon di Or Buat Rafael Strik Makanya gue pengen buktiin Jadi ya Masuk kita mulai saja Season ke 7 ini Oke semuanya Ini dia Season ke 7 Simulasi karir Rafael Strik Ini buat nominasi Balon di Or Tahun 2029 Dari Windones Gue pulangin ke Liverpool Karena dia minta keluar Jadi yaudahlah Gue lepas Disini masih ada Rafael Strik Saka dan Martinelli juga Jadi pemenangnya Kita buktikan Gue yakin Rafael Strik Karena dia Overall paling tinggi Sekarang di dunia ini Ini dia buat Seremonial Balon di Or Yang pemenangnya adalah Rafael Strik Karena jelas Dia pake baju paling bagus Gue gak tau Overall dia berapa sekarang Kayaknya udah 97 sih Tapi Ini dia Bound di Or Kedua buat Rafael Strik Jadi GG buat dia Jadi congrats Sekali lagi Ya semoga Kedepannya juga Sebagai pemain terbaik di dunia Meskipun pindah klub Gue bakal buktikan Dia masih tetep Menang Bound di Or Atau mungkin Kriteria masih sama ya Buat menang Bound di Or Harus juara UCL Udah Itu doang Dan Kalau bisa gak juara UCL Gak bakal Raih Bound di Or Masih pun overall Tertinggi Yang player of the year Risinya adalah Pemain dari Ini Liga Swedia kah Gabriel Santos Oke Dan ini baru Buat Rafael Strik Yang memenangkan Bound di Or Keduanya Oke Langsung gue advance-nya Sampai ke akhir musim Ketujuh ini Oh iya Ada World Cup Dan gue pengen lihat Penampilannya Rafael Strik Di Vivo World Cup 2030 Apa kabar Jadi dia Tiga kali Back to back Buat jadi Top scorer Arsenal Buat Rafael Strik Disini 64 pertandingan Dia main Dan 55 goal Yang dia cetak 10 assist Dia bikin juga Disini dia Top assist Sharing Bareng Ian Madsen Tapi Overall sekarang Udah 97 Umur udah 27 tahun Ini kayaknya Dia menang Golden boot Back to back Tiga kali juga Di pre-pertik Gue bakal cek Oh iya Bener Dia menangin Golden boot Tiga kali Berturut-turut Bersama Arsenal Disini Tiga musim Berturut-turut juga Jadi selama dia gabung Berarti dia dominasi Top scorer Premier League Jadi total Sejauh ini Dia memenangkan Lima kali Golden boot Jadi Congrats Buat Rafael Strik Kita lihat dulu Buat piala piala yang dimenangin Sama Rafael Strik Apa aja nih Oke Disini Arsenal Berhasil buat Meraih Invincibles Keduanya 0 kali kalah Buat di musim ketiga Rafael Strik Bersama Arsenal Tapi ini akan menjadi Musim terakhirnya Dia sama Arsenal Karena gue pengen Ngecek Kalau misalnya dia Pindah klub Tetap menang Boundior atau tidak Ya sejauh ini udah Udah menangin 2 kali Boundior kan Dan Arsenal Juara Community Shield Back to back juga FA Cup kita gak juara loh Oke City yang juara Semifinal Ya kita kalah sama Westbro Ini agak aneh sih Dan Carbo Cup Kita at least bisa juara sih Super Cup juga kita juara Oh iya Final lawan Pemenang Europa League Musim sebelumnya Manchester City Oke Emang Ini kayaknya Lawan King Eropa Agak sulit buat dilawan sih Buat Arsenal Kalah 2-1 Final UCLnya Berarti di musim ketiga ya Rafael Strik bersama Arsenal Cuman meraih 4 piala doang Europa League juara adalah Liverpool Konferensi juara adalah Spurs Ya ini Arsenal Sedikit ngerusak Dominasi Inggris ya Di Eropa Oke ini buat World Cup nih Indonesia Segrup sama apa Tapi ini Jordania Grup yang agak sulit juga Qatar grup yang sulit Indonesia mana nih Satu lagi sama siapa ya UAE Nah ini UAE juga grupnya susah Indonesia mungkin grupnya agak sedikit Lumayan ada saingan sih Yang mungkin gak begitu sulit Tapi yang pasti sulit Cuman Perancis sih Jadi kita bakal asli liat Penampilannya Rafael Strik Di Vivo World Cup 2-2 30 bersama timnas Indonesia Seperti apa nih Oke guys Jadi dia buat klub terakhirnya Rafael Strik di simulasi ini Dia bergabung ke La Liga Bersama Barcelona Ini juga macam record transfer Buat Barcelona datengin Rafael Strik Ini agak gak realistis Kalau diri live kayaknya bakal Auto bangkrut Pokoknya dibeli dari Arsenal 400 juta buat Rafael Strik Jadi welcome to the club Dan Barcelona emang lagi Krisis striker sih Makanya cocok dia buat datengin Rafael Strik Oh iya gue hampir lupa Buat liat hasil Vivo World Cup 2-3 30 Apa kabar ya Tapi itu dia Rafael Strik sudah diperkenalin Ke publik Barcelona Yang dibeli Semarang 400 juta itu Mungkin Gue gak tau ya Buat ngebuktiin dia bisa menang Balon Dior atau enggak gitu Setelah dia udah pindah Klub dari Arsenal Baru usia ini Menangin 2 Balon Dior kan Nah kalau di Barcelona Masih bisa menangin lagi Atau Malah pindah ke pemain lain Kita buktikan Jadi welcome to the club Vivo World Cup 2-3 30 Yang juara adalah Timnas Jerman Wah tumben nih Finalnya lawan Portugal lagi Oke group stage Kita liat nih Buat Indonesia Tim Asia Yordanya gak lolos Qatar gak lolos Atau gitu Siapa? UA juga gak lolos Indonesia lolos loh Dan jadi juara grup Di grup G ini Padahal liat Timnya ada Perancis Meksiko Dan bahkan ada Romania Kita cek di Ralph 16 Waduh langsung dibantai sama Belanda lagi Sayang sekali Kita bakal liat dulu ya Buat statistiknya Rafa Struik Apa kabar Di World Cup 2-3 30 ini Oke Tim Stubbs FIFA World Cup Indonesia Oke Mana Struik Dia cuma main 4 kali Nyetak 2 gol Doni Trippang Bungkas Pala jadi top scorer Buat Indonesia cuy Overallnya 70 doang loh Dan Rafa Struik Sudah 97 ya Belum naik lagi Jadi dia nyetak 2 gol dari 4 pertandingan Not bad sih Tapi Anyways Kita bakal langsung liat Dia masuk nominasi Bounder lagi atau Enggak nih Selama dia pindah Klub ke Barcelona Dan ini buat squad Barcelona Masih ada Ansufati Struik jadi striker utama mereka Pasti Jelas Dan Kubo ada di wing kanan Ada Malogusto Pertahanan sih Oh ada Miss Hilgers loh Terakhir kita main sama Miss Hilgers Kayaknya di Ajax deh Jadi there you go Buat timnya masih Lumayan solid sih Buat Barcelona Jadi kita bakal langsung advance Ke beberapa minggu ke depan Ini dia Nominasi Ballon d'Ornya Masih ada Rafa Struik sih Ada Mbappe Ada Martinelli Dan Buka Yosaka Ya yang anehnya Ada pemain Madrid ya Padahal Madrid yang juara UCL BOSIM sebelumnya Ini agak aneh Oke Gue bakal langsung skip Ke beberapa minggu ke depan Gue masih yakin Rafa Struik bisa menangin Ballon d'Or ketiganya nih Ah oke Ini baru gak asing sih Soalnya kan kita pemain Barcelona Dan ini ada cutscene Ballon d'Or Jadi jelas Rafa Struik masih bisa memenangkan Ballon d'Or ketiganya nih Jauh ini Jadi Kalau dipikir-pikir juga Kalau buat piala individu Dia udah menangin 3 kali Ballon d'Or Dan 5 kali Golden Boot ya Atau sepatu emas Di Kongrets Boot ya Ya wajar sih Gue gak tau juga Overall udah nyampe berapa ya Buat Rafa Struik Di musim ke 8 kan ini Ya udah musim ke 8 Dan ini akan menjadi musim terakhir Buat simulasi ini sih Gue pengen lanjut ke AFC Cuman kayaknya Bakal pasti ngebostin ini juga Karena pasti overall udah pas 99 kayak ya Nanti Atau mungkin di musim ini udah nyampe 99 Gue bakal cek Oke ini dia Yang player of the year nya adalah Pemain Regenerasi lagi kan Yang gue gak tau ini siapa Bruno 5 Regen Cristiano Ronaldo kayaknya Dan ini dia Ballon d'Or ketiga Buat Rafa Struik Overall gue bakal cek dulu ya Dia masih bisa naik overall Atau gak Terakhir dia 97 kan Di Arsenal Jadi kemungkinan besar Rafa Struik ya Di akhir musim ini bisa nyampe Overall 99 Mungkin sih Jadi ya Langsung kita skipnya Sampai ke akhir musim Kedelapan ini Untuk kita tutup simulasinya Oke jadi dia Akhir dari simulasi Karirnya Rafa Struik Ini anehnya Yang top scorer Buat Barcelona adalah Ansu Fati loh 56 pertandingan dia main Cetak 57 Goal Dan buat Rafa Struik disini Dia main 58 pertandingan Nyetak 54 goal Tapi Goal plus assist ya Kontribusi goal ya Itu lebih banyak dari Ansu Fati Average ratingnya Juga lebih gede Rafa Struik ya Tapi liat Overall sekarang udah 99 Udah harus menjadi pemain terbaik di dunia Menangin Ballon d'Or 3 kali Dan umurnya Masih 28 tahun Ya jadi Mending gue akhirin disini sih Karena pasti Berikut-berikutnya Gue simulasi Itu pasti Ujung-ujungnya Juga pasti Sama gitu Pemenang Ballon d'Or Rafa Struik terus gitu But anyways Mungkin kita bakal liat dulu Dia menangin Golden Boot Dan Piala-piala Yang dimenain Rafa Struik sama Barcelona Apa aja nih Oke Gue gak tau ya Kalau misalnya Gak deng Harusnya Kalau rasio goalnya Lebih Tinggi Itu yang menang Golden Boot Seinget gue yang kayak gitu deh Terus Kalau buat Struik Dia kan main 37 pertandingan Di La Liga Nyatak 36 gol Ya Pemenang Golden Bootnya Pasti dikasih ke Ansu Vati sih Iya Kalau saya sempet ya Dulu juga ada yang Kalau saya top scorer Suarez sama Ronaldo Tapi Dia tuh jumlah golenya sama Jumlah pertandingannya Lebih kecil Suarez Yang menang Golden Bootnya Si Suarez Kalau saya kayak gitu deh Jadi Well Kita cuman Sejauh ini menangin 5 kali Golden Boot Gak masalah sih Tapi itu jumlah yang banyak Kayak rekor deh Rekor deh Rekor buat pemain Yang gue simulasiin Menangin Piala individu Golden Bootnya Paling banyak Barcelona disini Centurion Semerai 101 points Dan Dominasi La Liga Seperti biasanya Oke Barcelona juara Super Copa juga Disini Copa Del Rey Kita juara final Lawan Villarreal Dan Super Cup yang juara Real Madrid Oke Pemenang Ucahil musim sebelum Let's go Berarti Sejauh ini Raffael Strick Sudah menjuarai 29 kali Jala ya Kalau saya Bersama IFC Asian Cup juga kan Di beberapa musim yang lalu Dan kemudian Europa League juara adalah Chelsea Finalan Celtic Menarik juga Conference juara adalah Munchengladbach Ya sebenernya gue pengen lanjut Buat Musim berikutnya Kasih liat IFC Asian Cup Cuman kayaknya Bakal boring juga sih Karena udah mencapai Objektif utama kita juga Menjadiin Raffael Strick Menjadi pemain Terbaik di dunia Overall udah 99 So Kita bakal langsung lanjutnya Ke kesimpulan akhirnya Dari simulasi ini Kayak jumlah Statistik Jumlah goal Asis Piala Yang dimenangin apa aja Ya mari langsung kita lihat Oke guys Jadi dia Hasil akhir dari simulasi Mainin karirnya Raffael Strick Yang kita jalani selama 8 musim Dia disini Melewati 6 klub Atau 6 liga yang berbeda Yang dimana Dia bisa meraih Total 29 piala Plus 1 IFC Asian Cup Yang berhasil dimenangkan juga Bersama tim nasi Indonesia Di tahun 2008 Terus kemudian Raffael Strick disini Berhasil untuk memenangkan 5 kali golden boot winner Ini kayak rekor juga Selama gue Ya Bikin simulasi karir pemain Di FC 24 Terus kemudian Memenangkan 3 kali Ballon d'Or Kemudian resmi Menjadi pemain terbaik Di season 8 Atau di musim terakhir Kita simulasiin Pas di Barcelona tersebut Dan kemudian juga Disini Overall mula Dia dari Overall 58 Berhasil Sampai ke overall 99 Jadi plus 41 Overall Yang umurnya masih 28 tahun Sebenarnya pengen gue lanjut Cuman You know Takut-tahu Bakal boring juga Karena udah jadi pemain terbaik di dunia Dan otomatis Bakal Menang bau di war terus gitu Sampai Mungkin pensiun dia Kita gak tau Tapi pasti bakal pensiun Dan itu juga Ngelahin bau di war Yang dimenangin Messi sih Gue yakin Kemudian juga disini Buat statistiknya Raffael Strick Selama 8 musim kita Simulasiin karirnya Yang pertama Dia di Liga Singapura Bersama Lion City Sailors Ya mungkin Start yang bagus juga sih Main 35 kali Yang nyetak 17 goal Kemudian Pindah ke Liga Asia lainnya Korea Selatan Yaitu ke Urusan Hyundai Yang dimana Dia tetap jadi pemain Wing Masih penyerang Tapi main di wing Itu Ya lumayan Saya ada peningkatan Dari musim sebelumnya Dan kemudian Dia pindah ke Benua Amerika Yang dimana Dia main sama Los Angeles FC Di MLS Dia baru jadi striker Disitu Dan makanya Langsung auto gacor gitu Sampai berikut-berikutnya Di Ajax Arsenal Dan di akhiri Pasti Barcelona Dia total di klub Dia main 431 Eps Kemudian Nyetak 363 goal Dan bikin 85 asis Kalau dijumlahin Sama dia main Di Timnas Indonesia Sama dia main Di AFC Asian Cup Dan FIFA World Cup Jadi total statistik keseluruhan 442 penampilan Dia bermain Kemudian nyetak 368 goal Dan bikin 88 asis Jadi itu dia Simulasi karir Rafal Strik Sukses Meskipun mengambil Waktu 8 musim Tapi memang penyerang Gampang sih Maksudnya Gampang banget Buat dikembangin Dan juga Mungkin Gampang juga Buat meraih Overall 99 mungkin sama kayak Vargenner gitu Sebelumnya Laminah Yamal Itu juga Auto jadi pemain Terbaik Mungkin Beberapa musim Sebelum kita Akhirin Simulasi Gitu Kauat Laminah Yamal Mungkin efek game Yang crash terus Sevan gue rusak Jadi harus diakhirin Di musim ke-6 Tapi emang tipikal Di season ke-8 Atau ke-9 Kita auto beres Gitu buat simulasi Kauat main Nyerang Kauat Alkan Bagut Itu kita mungkin Sampai bermusim-musim Gitu lupa Tapi ya Pokoknya Kauat penyerang Emang terlalu mudah sih Tapi there you go Buat kesimpulannya Kau bisa kalian enjoy Dengan konten Semua si karir pemain Lagi seperti yang ini Jangan lupa juga What like Subscribe Dan mungkin share Ke temen-temen kalian Karena mungkin Buat kedepannya Gue lakuin paling Sekali sebulan gitu Atau Dua kali sebulan Kita liat aja nanti Tapi buat sekarang Mungkin gue harus Tutup dulu aja Thank you juga mungkin Buat kalian yang Juin members Tidak ada temen-temen kalian Tapi buat sekarang See you next video Take care And bye Bye